Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bupena untuk jilid 4C. Ayo kita buka buku halaman 109 yaitu tema 7 latihan soal subtema 1. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1 arti dari kata-kata sukar dapat kita cari dalam B, kamus besar bahasa Indonesia. Nomor 2 arti mencari arti kata sulit, kata dasar dari kata tersebut sangat dibutuhkan, karena susunan kata dalam kamus disusun berdasarkan urutan kata dasar. Nomor 3 ide pokok dalam suatu teks merupakan gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nomor 4 apa tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam peta pikiran? Jawabannya, untuk mendapatkan informasi utama dari teks dengan mudah. Nomor 5 tuliskan langkah-langkah untuk mencari maksa kata kerukunan pada KBBI. Yang pertama, siapkan dulu kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua, cari huruf depan berdasarkan kata dasar dari kerukunan yaitu rukun, berarti huruf R. Yang ketiga, temukan kata rukun. Keempat, lihat turunan dari kata rukun. Yang kelima, temukan kata kerukunan, kemudian lihat artinya. Sekarang, keempatan IPA nomor 1. Benda diam akan bergerak jika diberikan A. Gaya. Nomor 2 berikut aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah C. A yang mengangkat kardus berisi televisi. Nomor 3. Gaya yang diberikan made ketika memindah kuku yang ada di rak ke dalam tas adalah A. Gaya otot. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut di situ ada 4 gambar. Gambar, manakah aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan? Jelaskan. Jadi kita jawab dulu yang A. Aktivitas gaya yang berupa dorongan yaitu gambar A dan B. Lalu, aktivitas gaya yang berupa tarikan yaitu gambar C dan D. Nomor 5. Tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan rumahmu. Nah, ini contohnya bisa bervariasi. Di sini kita boleh mengangkat buku, meraut pengsil, dan menekan saklar lampu. Kita akan kemuatan SPDP. Nomor 1. Perhatikan non balok berikut. Notasi angka dari non balok tersebut yang benar adalah pilihannya ada di halaman belakang. Yaitu yang C. Fafasolfamidovalmi. Kemudian nomor 2. Lagu daerah berikut yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah adalah C. Sue Orajamu. Nomor 3. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan dengan tempo Andante Maistoso. Nomor 4. Tuliskan kata dalam lagu Sue Orajamu yang memiliki nada rendah dan nada tinggi. Nomor 5. Kata yang memiliki nada rendah yaitu Sue Orajamu dan kata yang memiliki nada tinggi yaitu Ketemu Pisan Gawai Gelo. Nomor 5. Tuliskan makna dari baik lagu Sue Orajamu tersebut. Jadi maknanya Sue Orajamu artinya lama tidak minum jamu. Jamu goreng telur, jamu dan ngetelah. Sue Orajamu ketemu lama tak berjumpa. Ketemu Pisan Gawai Gelo. Bertemu sekali membuat OCEA. Sekarang kita ke muatan IPS. Nomor 1. Bahasa Sunda berasal dari Pulau D. Jawa. Nomor 2. Suku yang berasal dari Pulau Sumatera adalah suku C. Batak. Nomor 3. Keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh Jawabannya wilayah, adat, dan suku atau ras ataupun keturunan. Nomor 4. Apa yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lain? Jawabannya ragam suku dan tradisi. Nomor 5. Tuliskan 5 nama suku bangsa beserta bahasa daerah. Yang pertama suku Jawa berbahasa Jawa, suku Batak berbahasa Batak, suku Sunda berbahasa Sunda, suku Bali berbahasa Bali, dan suku Asmat berbahasa Asmat. Nah sekarang ke muatan PPKN nomor 1. Kondisi alam Indonesia yang berupa gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah, danau, dan pantai memengaruhi keragaman A. Pekerjaan. Yang kedua bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa D. Indonesia. Nomor 3. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Nomor 4. Tuliskan 2 cara melestarikan bahasa daerah. Yang pertama bangga saat berbicara menggunakan bahasa daerah. Yang kedua menghargai teman yang sedang berbicara menggunakan bahasa daerahnya. Nomor 5. Orang tuamu selalu menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, padahal kamu tidak mengerti dengan bahasa daerah tersebut. Bagaimana sebaiknya sikapmu? Mendengarkan lalu menanyakan artinya, kemudian berusaha dengan senang hati untuk mempelajari bahasa daerah tersebut. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih.